Kata kufur ini sebetulnya kembali kepada makna, tadi kalau iman itu rasa aman, kufur itu menutup. Jadi menutup rasa aman, hilangnya kemantapan. Orang yang tidak mantap dengan sesuatu dianggap kufur. Mantap ini artinya ketika orang sudah percaya tentang sesuatu, itu dia meyakininya. Memang beda antara mengetahui saja secara saintifik dengan beriman. Seperti pernah saya katakan. Bahwa iman itu apa bedanya dengan pengetahuan? Oh, iman itu salah satu syaratnya adalah pengetahuan. Salah satu syaratnya adalah pengetahuan. Sehingga tidak mungkin orang mengimani sesuatu tapi tidak punya pengetahuan. Mengapa? Karena iman itu trust. Anda tidak mungkin bisa menyerahkan diri Anda naik pesawat di atas udara seberapa ribu kaki itu kalau Anda tidak punya trust kepada pilotnya, kepada maskapainya. Dan trust ini tidak muncul begitu saja karena mimpi. Tapi karena knowledge, karena pengetahuan. Jadi pengetahuan muncul trust. Nah itulah yang disebut dengan iman dalam pengertian yang sederhana. Jadi iman itu dalam bahasa umumnya, bahasa populernya trust. Mana mungkin trust hanya karena menduga-duga? Tidak mungkin. Nah iman itu trust. Percaya. Mengapa percaya? Karena tahu. Setelah trust muncul apa? Patuh. Patuh. Jadi tahu. Trust. Patuh. Ya nerima sudah. Karena tahu dia dokter muncul trust. Karena muncul trust. Ya silahkan sudah disuntik. Dikasih obat apa saja dimasukkan ke dalam tubuh kita, kita terima. Jadi patuhnya disini, ini kepatuhan yang rasional. Itulah makna iman. Nah kufur itu apa? Kufur lawan dari itu. Ketika saya mempercayai seseorang sebagai dokter, otomatis saya harus menolak sesuatu yang menggugurkan posisinya sebagai dokter. Lawannya. Lawannya.